Terima kasih. Jadi kedatangan saya kesini itu ingin menawarkan kembali kerjasama bersama Adi Gunagrup, mengingat keberhasilan kita sebelumnya. Maapun Elisa, saya sudah terlanjur kontrak kerjasama dengan perusahaan Bole Dia, dan gak mungkin saya membatalkan kontrak tersebut. Dan satu hal lagi, perusahaan Bole Dia bisa memberikan kelonggaran pembayaran. Sedangkan perusahaan Pak Adi Gunaguna, mana bisa dia memberi kelonggaran pembayaran? Padahal aku udah yakin banget bisa ngelobi dan dapetin kesempatan disini. Tapi ternyata, pemimpin disini juga udah dikuasain sama Elisa dan Bole Dia. Gak, aku gak boleh nyerah. Masih ada kayak yang lain. Aku yakin, pasti masih ada sebagian dari mereka yang mau bertahan untuk kerjasama. Kamu pasti bisa, Ana. Anak! Apakah lo disini? Kenapa? Kaget, ngeliat aku di sini. Lo udah melanggar janji lo. Mana? Lo bilang lo gak bakalan ganggu hidup gue lagi. Kamu juga udah ngelanggarin janji kamu? Mana? Katanya mau jagain Dennis, tapi apa? Gue kayak gini. Karena keluarga Dennis udah buang gue kayak sampah. Oh. Ya mungkin emang kagena kamu sampah. Eh. Apa lo bilang? Sampah. Aku gak takut sama kamu. Soal wajah, aku bakal lupain. Fokus aku sekarang, itu buat ngancurin kamu. Gak usah mimpi lo. Liat gue sekarang. Dan liat keadaan lo sekarang. Lagian cuma seorang Ana, gak akan mungkin bisa melawan seorang Eliza. Gak usah mimpi lo. Liat gue sekarang, dan liat keadaan lo sekarang. Lagian cuma seorang Ana, gak akan mungkin bisa melawan seorang Eliza. GDBU. 本兒 dia, gak Falls. GDBU. Dierez debok. DiStar-Efesto. Menye. ط 음. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kali ini Kamu yang hancur Terima kasih telah menonton El, Elisa El, kamu gak apa-apa kan? Kamu ngikutin aku Aku gak ikutin kamu Aku tadi nanya sama Tasya Kamu ada di mana Dan dia bilang kamu ada di sini Kamu mau pulang kan? Aku kanterin ya Gak usah Dennis Aku pulang sendiri aja Kamu bukan siapa-siapa aku Jadi kamu gak punya hak Menurut kewajiban Buat teman-teman kejemput aku Ya tapi kamu anggap aku temen kan? Aku cuma mau memastiin Kalau kamu itu sampai selamat di rumah Dan kamu bilang sendiri sama aku Kalau kita akan berjuang sama-sama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya ampun Bayu Kok kamu hujan-hujanan sih nak? Ini bajumu basah semua Kamu habis jatuh dari sepeda motor lagi ya? Hah? Enggak bu Ini celananya kotor semua Sekarang gini Ini lepas ganti baju ganti kaos Nanti ibu Ibu obatin ya Udah cepetan Ya ibu Udah sana sana Aduh Buja kok kayak gini sih Ayo ngangkat nak Aduh Aku lupa lagi blok nomornya Bu Yanti Aku gak bisa dihubungin Aku ngapain aku ya bu Ana Ya ampun kamu tuh kasian banget ya Bukan perusahaan kamu doang yang hancur Tapi hati kamu juga hancur Karena ternyata Eliza gak mau balikan lagi sama kamu Aduh nasib nasib Kasian banget sih kamu Oh iya Kok masih aja pake jaket kamu yang lama dan kumal ini Hah? Gak sanggup ya Beli jaket yang baru lagi Aku lupa Sekarang kamu udah gak sanggup ya Udah gak punya uang kan Buat beli jaket yang baru lagi Kasian banget sih kamu Lepasin gak Ini sakit Manusia seperti kamu Masih bisa ngerasain sakit juga Dengerin baik-baik Aku dan Eliza Akan balas semua perbuatan jahat kamu Nah sini ibu obatin nak Sini duduk dulu Coba liat tangannya Aduh Ini kok bisa kayak gini sih nak Coba kamu cerita sama ibu Tadi tuh gimana Bentar bu Hmm? Kamu cari ini nak Kok bisa ada di ibu? Iya Ibu sudah membacanya nak Ibu tahu nak Kamu begitu mencintai Eliza Kamu juga sudah menunjukkan Perhatian kamu Ketulusan hati kamu untuk mencintai dia Tapi kamu harus ingat Apapun yang sudah kita lakukan Meskipun kita mati-matian Kalau Allah belum berkehendak Ya kita harus ikhlas Ya Harus sabar Nah ini yang ditunggu-tunggu Kenapa baru datang lama deh Sorry tadi aku habis urus kerjaan Tebak dong Hari ini aku ketemu sama siapa Siapa? Eliza What? Hah? Eliza? Iya Iya Dennis Mama baru aja ngambil obatnya papa kamu Tapi ini mama mau beliin makanan Kesukaan papa kamu Mau mampir ke cafe Entah gak dia ngomong apa? Dia bilang Katanya dia balik kesini Karena dia mau nyelamatin perusahaan Adi Gunda Malah mungkin Kamu jemput mama langsung di cafe ya Dia kan lagi kepedean Apa-apaan kamu? Apa-apaan? Keterlaluan kamu ya Kamu tegang ngelakuin semua ini sama keluarga aku Aku pikir kamu sahabat bener-bener ya Kamu sama anak sama-sama busuk Tante Lebih baik Tante pergi dari sini Pergi Cukup Kamu gak pantas lagi ngomong sama saya Saya tahu kamu cucu orang kaya Tapi ya Kamu tuh rendahan buat saya Apa? Perempuan gak punya malu? Perempuan serakah? Dan kamu udah gila ya? Tega kamu ngancurin anak saya dan keluarga saya Dan kamu ya Belga Apa arti persahabatan kita selama ini? Kurang baik apa aku sama kamu? Hah? Di saat kamu susah dengan tulusnya aku bantuin kamu Tapi ini Ini cara kamu ngebalas aku Everborn stress Tenang Aku hanya menuntut keadilan buat Lila dan bayi Kalau kamu menuntut keadilan buat Lila Kenapa kamu harus kerja sama-sama anak? Itu karena Cuma aku satu-satunya orang yang bisa nolong Lila menuntut keadilan Paham? Nolong sama saya Kenapa kamu kerja sama anak? Lepasin, 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 Lepasin Bawa keluar Lepasin pak, lepasin ya gak mau biarin mereka ngancurin keluarga saya Lepasin, 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 Lepasin Pak, apa-apa ini? Ini ibu saya pak, Lepasin, Lepasin pak Kalian, ngapain mama saya? Eh, jangan asal nuduh ya Mama kamu nih, tiba-tiba dateng terus nyirat nanti email Lepas ah Bagus, kalau perlu aku tambahin sekalian Manusia seperti kalian, berhak menerima semua ini Belajar Deniz, 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 jangan Deniz Jangan, jangan Deniz Buku Tambar kalau berani Kenapa? Malu, takut Malu dilihatin orang-orang Tata takturnya aku tuntut Karena kamu gak bisa jawab pengacara Sekarang kan kamu udah jatuh mis Ayo ma Mending kita pulang sekarang Deniz Besok kita akan bertemu di persidangan Atas kasus pemeriksaan papah kamu Eh, lebih baik kamu berhenti menfitnah suami saya Suami saya tuh gak mungkin melakuin hal hina seperti itu Apalagi sama perempuan hina kayak dia Perempuan kayak dia Gak perlu dinodain untuk bisa hamil Dia akan dengan ikhlasnya menyodorkan dirinya sendiri Ayo ma Ayo Deniz Sayar Mulai stres, udah Yang dari mana sih? Yang dari mana sih? Oke Berarti gue tinggal menyelesaikan tiga video lagi buat klien Telepon aja deh Diana Halo sayang Halo Andri Kamu dimana? Katanya mau makan siang bareng At door Maaf sayang A-aku lupa sayang Sayang, kerjaan aku masih banyak banget di kantor, sayang. Dan aku harus selesaikan semuanya hari ini. Barusan aja aku habis living sama anak-anak. Sayang, tolong kamu ngertiin aku ya. Oh gitu, yaudah yaudah aku makan duluan ya. Sayang, tapi ada kabar baik, sayang. Kamu tau gak, siapa yang bakal ngebantu di perusahaan kita nanti? Siapa? Eliza, sayang. Eliza. Iya sayang, Eliza bakal balik sayang. Sayang. Sayang atasaknari. Sayang, maaf ya aku gak cerita sebelumnya sama kamu kalau Eliza bakalan balik ke Jakarta. Sayang, aku mohon sama kamu. Aku udah gak ada hubungan apapun sama Eliza sekarang. Kamu ngerti kan? Ya udah, ya udah. Kalau gitu, kamu lanjut kerja aja ya. Sampai ketemu di rumah. Udah. Sayang, sayang. Kenapa kamu jutek sih sayang? Sayang. Sayang. Tentang ya. Saya gak paham gak. Mbak Diana. Nih, ayam gorengnya baru aja maten. Makan yuk. Aku gak lapar. Kamu aja yang makan. Enggak. Kok, Eliza gak lapar sih kan? Mbak. Aneh banget gak lapar. Ini udah makan apaan? Aku perasan belum makan apa-apa. Mbak. 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 Ibu, Elisa, Elisa, kenapa buat tas besar sayang, ini El kan, ini bener anak ibu, ibu gak lagi mimpi kaya, El mau tinggal disini lagi, mau tinggal sama ibu, iya bu, aku balik Ya Allah, Nar, terima kasih sayang, kamu tinggal lagi sama ibu Tante, aku udah pulang Iya, dari kemarin dia udah pulang, dan kumpul lagi sama kita Kamu pulang lagi kesini Ibu, 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 Ibu Sayang, kamu kok di luar malam-malam juga sih? Kamu tuh dari mana aja sindri? Ya aku dari kantor lah sayang, dari mana lagi coba Kenapa, telfon aku gak ada yang diangkat sama sekali Emang kamu telfon aku? Ya aku telfon kamu, makanya aku nanya kaya gitu Telfon aku mati sayang Maafin sayang, bukan berarti aku gak ngabarin kamu kok Kamu seharian di kantor Sayang kamu, kamu jangan salah paham gitu dong Eliza emang bener hari ini masuk ke kantor Tapi dia dari pagi sampe sore gak ada di kantor kok Aku gak ketemu sama Eliza sayang Ya aneh aja, kebetulan banget Eliza balik hari ini Dan kamu gak angkat telfon aku Aku bukan gak ngangkat, HP aku mati sayang Tapi aku bukasin sama kamu Kasihin Rina lagi sama kamu Udah aku masuk, siapa nungguin kamu tau gak? Sayang Apalagi? Kamu, kok buka dimana gini sih? Jangan nengar dong sama aku Ya udah, udah masuk aja udah malam Siapa aku nungguin kamu? Seng, Seng, Seng Kamu jangan malah-malah terus dong, Seng Kamu dengerin dulu penjelasan aku Biar aku mati, cuy Sop! Duri Seng Dengerin dulu dong penjelasan aku Dengerin apa lagi sih? Serius, Pa? Papa mau kerjasama sama perusahaannya Om Anto Kok Papa gak ngomong dulu ke aku? Deniz Papa kan juga baru ngomong sama anaknya Belum sama Papanya Kebetulan Papanya lagi pergi ke London Ini satu-satunya cara perusahaan kita untuk bisa bangkit lagi, Deniz Kalau toh iya memang Om Anto menyetujui Kasih, Ma Ya udah, terima aja Dan Papa harap kamu bisa bekerja sama dengan baik dengan pulang Ya? Deniz Mama sama Papa itu gak mau ngeliat kamu sama adik kamu seperti ini terus Ma Ya udah lama Terserah apa aja enak gimana Eh gimana aku gak marah-marah sama kamu? Sehari ini tuh kamu bikin aku kesel aja Udah Udah janji makan siang bareng batal Janji gak pulang malem juga gak kamu tepatin Apa jangan-jangan Tadi siang kamu makan bareng sama Elisa ya? Jangan-jangan apa lagi sih sayang Aku emang bener seharian di kantor Tapi Elisa kan di luar Jadi gini ceritanya sayang Tadi pagi aku sama Elisa tuh beneran ketemu Tapi dia cuma cerita Kalau dia bakalan balik ke kantor kita lagi Gak lebih Kalau kamu gak percaya kamu menurut tanya sama Elisa sama Tasya Ya mas sayang Kita kan sekarang udah nikah Dan aku juga udah berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menitip kamu Dan aku ngejaga kamu lahir batin Jadi tolonglah kamu jangan mikir aku ada aneh-aneh di luar Selingkuh di luar Kak Dennis Ya Di Ada yang mau aku obrolin sebentar Yaudah masuk yuk Ada yang mau aku tanyain aja sih Ada apa nih? Emang bener ya? Elisa udah mulai masuk kantor hari ini Iya Emang kenapa? Terus kalian kapan nikah? Nikah? Ya iya nikah Kamu kan pasti masih cinta dong sama temennya Ya iya Kamu kan pasti masih cinta dong sama temennya Terus kalian kapan nikah? Ya iya nikah Kamu kan pasti masih cinta dong sama temennya Elisa Lagian kamu kan udah cerai sama Ana Tunggu apa lagi coba Diana Aku juga maunya nikah sama Elisa Tapi kayaknya Elisa masih belum bisa maafin aku Terus terus Hubungan kalian sekarang apa dong? Aku juga gak tau di Tapi yang pasti Elisa bersikap profesional Dia dateng ke perusahaan kita Karena untuk membantu kita Jadi intinya Kalian belum baik kan? Hari ini aja Dia gak mau satu mobil sama aku Mas Adi Ini tehnya mas Iya Finn Makasih ya Iya Finn? Mau lagi apa? Dari bulan Oh Dari bulan Bentar aku liat ya Gak nyangka ya Finn Sekarang si bulan udah dewasa Malah hebat lagi Mas Aku salah gak sih? Kalo aku ngerasa gak nyaman Gak nyaman kenapa sih Finn? Hah? Mas Mas baca sendiri Chatnya bulan itu loh mas Lo emang ada masalah apa sama chatnya bulan Bulan lagi mau nolongin kita loh Kenapa kamu mikirnya enggak enggak sih? Mas Aku tuh trauma mas Aku gak mau kejadian kamu sama Lila terjadi lagi Hei Fina Fina Hei tenang Tenang dulu kamu tenang dulu Ini Wulan Wulan Bukan Lila Wulan Wulan adalah orang yang mau menolong perusahaan kita untuk bisa bangkit lagi Bukannya Lila Fina Aku memang pernah bikin salah sekali sama kamu Dan akhirnya aku kehilangan kamu Cuma orang bodoh yang mau melakukan kesalahan kedua kalinya Aku percaya penuh sama kamu sama Lila Tapi terjadi gak mas? Hina Hina Ini Wulan bukan Lila Mas Mas Hadi Mas Mas Hadi Mas 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 Hadi Hina 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 G Kalen Saya gak mau lagi dengar nama dia Hina Mas Maafin aku ya Hina 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 omen Hina is Terima kasih. Elisa, kamu udah kembali lagi? Kamu apa kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Tante apa kabar? Tante baik juga. Diana? Om? Elisa, maafin kami semua ya. Tante, atas kesalahan waktu itu. Harusnya kami semua gak percaya sama Ana. Jadinya sekarang... Karena itu aku balik lagi ke sini, Tante. Aku gak bisa ngebiarin Ana ngancurin semuanya. Dia udah pernah ngancurin aku. Sekarang... Dia juga mau ngancurin kalian semua. Enggak. Aku gak bisa terima itu. Aku... Akan bangkitin lagi perusahaan. Itu janji aku. Permisi, Mbak Ana. Ada tamu. Selamat pagi, Ana. Selamat pagi. Lama banget sih datangnya. Ya kan nih, gue harus siap-siap terus jalanan juga macen. Yaudah nih. Pakai. Apaan nih? Udah buka aja. Lo mau gue pake perut-perutan malsu? Ya iyalah. Lo kan ceritanya lagi hamil. Masa perut lo segitu-segitu aja? Gue akan pake. Tapi ada syaratnya. Apa? Gue minta deposit. Lo meres gue? Oh, enggak. Enggak dong. Mana berani gue meres lo. Ya kan, Ma? Gini, gue kan udah ngebohongin semua orang. Demi Allah. Terus, udah bawa-bawa hukum juga loh. Masa sih gue gak dapetin yang sebanding dengan resikonya? Terus juga lo harus inget. Dulu, lo pernah kan pura-pura hamil? Terus pas ketahuan, dahsyat kan efeknya? Nah, jadi gue minta 100-200 juta ya. Gak, gak seberapa kan buatnya. Gimana? Setuju? Kalau kamu setuju, Lila sekarang pake nih perut palsu untuk menghadapi lawan. Gimana? Lila sekarang pake抗 for for for습니다. eriная pake Git Terima kasih ya, El. Buat? Buat kamu udah maafin keluarga aku. Iya. Lagi yang juga, aku maafin kalian karena aku tahu ini semua cuma salah paham. Aku tahu keluarga kamu kan dimanipulasi sama Ana. Ya, rasanya nggak adil aja kalau aku terus-terusan marah. Jadi sekarang udah nggak ada salah paham lagi kan? Sama keluarga aku dan kamu? Terus gimana dengan masalah kita? Apa lagi yang kamu pikirin, Ana? Bukannya kamu yang selalu bilang sama aku kalau kamu bakal berjuang untuk Dennis. Ini saatnya, Ana. Saatnya kamu bisa mendapatkan Dennis lagi. Ngapain sih Andre ngeliatin mereka kayak gitu? Atau jangan-jangan... Dia cemburu liat Elisa sama Kak Dennis. Maksud kamu? Kesalahpahaman kamu dan keluarga aku udah selesai. Dan sekarang... Kesalahpahaman tentang kita juga... Udah berakhir kan? Dan aku mau kita melanjutkan impian kita yang tertunda. Impian? Impian aku... Untuk menikahi kamu. Sekarang udah nggak ada halangan lagi buat kita, Ana. Kita berdua bisa bersatu. Aku... Deniz. Tolong. Apa aku harus bilang lagi ke kamu? Kalau aku itu... Ada apa, Di? Benar kata Kak Dennis. Sekarang kan udah nggak ada lagi penghalang di antara kalian. Jadi sekarang udah waktunya kalian berdua bersatu. Kalau kamu keberatan, nggak ada masalah. Kita pulang, Shay. Ya, mah. Oke, gue setuju. Gitu dong dari tadi. Ya udah pake sker. Aku seneng kau liat kalian bareng. Dan aku juga seneng kalau kamu jadi kakak ipar aku. Pokoknya aku doain yang terbaik buat kalian berdua. Iya kan kak? El. Lihat sendirikan kamu. Dia enggak dukung kita. Aku mohon, El. Kasih aku kesempatan satu perang. Maaf, Dennis. Aku nggak bisa. Sekarang keadaannya udah nggak sama. Udah sama gimana sih, kak? Kak Dennis kan udah cerai sama kak Anna. Jadi udah nggak ada penghalang lagi di antara kalian. Terus kenapa sekarang kamu malah jadi ragu? Tolong, kak. Jangan kecewain Dennis lagi. Aku tahu kok kamu juga cinta sama kak Dennis. Diana. Aku hargai dukungan kamu. Tapi sekarang. Aku sama Dennis udah nggak bisa sama-sama lagi. Tapi kak Eliza. Kamu itu kan dulu pengen banget bersatu sama kak Dennis. Kenapa sekarang jadi berubah? Atau jangan-jangan kamu mengharapkan orang lain? Diana. Ini bukan tentang aku, Dennis. Atau orang lain. Fokus kita sekarang adalah perusahaan Om Adi. Kalian mau ke kantor ke polisi kan? Mendingan kalian siap-siap. Aku tunggu di luar. Kak Dennis, kok akan diem aja sih? Kamu tahu siusahain dia dong? Jangan sampai dia pergi lagi. Katanya kamu cinta sama dia. Katanya kamu cinta sama dia. Katanya kamu cinta bersama Halo? Halo? Lah? Lo gak narkot sih, Boy? Aneh! Tidak! Gimana buat aku? Aku mau ke kamer... Aku gak bisa Apa? Aku gak bisa ini sama kamu Elisa sampe nulis surat gak pamit ke gue Asli dia juga ngerasa berat dan sedih sih Aku gak mau ah bikin Elisa tambah sedih dengan telepon dia Denger suaranya tadi aja udah cukup Ben Aku berangkat dulu kantor polisi ya Aku ikut Bukannya aku gak ngemolein kamu ikut Tapi liat kayak kamu Kamu mending istirahat ya Ya emangnya kenapa sih? Lagian itu kan papa aku Elisa aja boleh ikut Jadi Kamu mau ikut gara-gara Elisa ikut? Andri Terserah kamu mau bilang apa Pokoknya aku ikut Tapi saing, saing Kamu bener-bener keterlaluan ya Ana Saya gak nyangka ya kamu bisa-bisanya belain mereka Saya bersyukur sekarang kamu sudah tidak jadi menantu saya lagi Tante Seharusnya tante itu sadar sama perbuatan suami tante sendiri Ya kalau saya jadi tante sih Udah saya cerai ini kali Tapi gak apa-apa Bagus Kalau kalian semua lengkap ada disini Jadi kalian bisa denger langsung Pertanggung jawaban apa Yang akan Bapak Adi Gunater Hornat berikan kepada lu Kalian Yang seharusnya malu Karena kalian Sudah mempintas saya Kamu gak berubah sama sekali ya Pembicaraan belum dimulai Tapi kayaknya kamu yakin banget Kalau om Adi Gunah bakal tanggung jawab Ya memang harus bertanggung jawab Kamu tuh tau apa sih? Heh Lo gak usah ikut campur Lo bukan bagian dari keluarga Adi Gunah Ngerti? Gak nyangka gue Bisa ngeliat lo disini Emangnya Lo udah jadi anggota keluarga Adi Gunah? Apa calon? Emangnya lo udah terima Dennis ya? Pastinya iya dong Sekarang Dennis kan udah jadi duda Basar perempuan murahan Sukanya cuma sama barang bekas Lu kakak aja kan? Ya 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 Tenang Bapak-bapak ibu-ibu Udah El Tenang El Sabar dong El Jangan buang waktu untuk berdebat Karena semuanya disini sudah hadir Silahkan Dimulai pembicaraan Jadi sekarang Apa tuntutan dari pihak ibu di latar? Tentu saja dari pihak kami inginkan materi penuh dari Pak Adi Gunah Sejak mulai masa kehamilan Sampai anak itu lahir nantinya Dan tentu saja seterusnya Dan yang pastinya Kalian semua tidak akan sanggup membayarnya Kami keberatan Keberatan apalagi sih? Jelas-jelas Lilani hamil Bukti udah ada Tukus bentar deh Bukti apa yang kalian punya Kalau anak yang dikandung sama Lila itu anaknya Om Adi Jangan sembarangan ya kalau ngomong Udah jelas-jelas ini anaknya Om Adi guna Lila, oke Saya percaya kalau kamu ngaku hamil Tapi apa buktinya Dan siapa yang berani ngejamin Kalau anak yang dikandung kamu itu adalah anak suami saya Keterlaluan kamu Vina Bisa-bisa kamu tuh gak percaya sama kita Bukan begitu Tanto Kami tidak mudah percaya begitu saja Begitu anak itu lahir Kita mau Anak itu tes DNA Kalau memang benar itu anak papa Ya kita harus tanggung jawab Tapi kalau enggak Kita mau Kalian harus bersihin nama Adi guna Gimana kerjaan lo di bengkel? Ya kayak biasa lah bro Terus si Bayu gimana? Bener kan dugaan gue Gara-gara ditinggal ke Jakarta Sama ceweknya yang guru itu Jadi galau tuh anak Gila bucin banget si Bayu Parah Dia nyusulin ke Jakarta Boro-boro nyusul Tadi aja gue pinjemin handphone buat ngelepon ceweknya Malah bengong tuh anak Nggak tau heran gue sama dia Gila bucin Kutus cinta lagi dong dia Kayaknya sih begitu Kenapa kalian semua diem? Kalian takut? Buat tes DNA Atau jangan-jangan sebenernya Ini semua itu cuma akal-akalan kalian Buat ngajurin keluarganya om Adi guna Keteluan kalian Om Om tuh tegel-tegelnya ya Sama anak om sendiri Aku nggak nyangka om bisa ngelakuin ini semua Itu bukan anak om Mama percaya sama papa ya Kalian benar-benar keterlaluan ya Hei Adi guna Sudah puas Menghancurkan kehidupannya Lila Gila ya Saya benar-benar nggak nyangka Kalian semua sekongkol buat hancurin Lila Dengan kalian minta tes DNA Itu penghinan besar buat Lila Papua itu bisa lihat sendiri kan Gimana keadaan Lila Lila benar-benar hancur Pak Lila Kalau emang anak yang kamu kandung itu anaknya om Adi Terus kenapa kamu takut? Kurang ajar lo anak Lo pikir lo bisa Menang melawan gue Gak akan Oke Kami setuju Untuk melakukan tes DNA Lila Lila Dari, tolong antrein Mama, Papa, sama Dianya pulang dulu ya. Gue masih ada kerja di kantor. Deniz, kamu hati-hati ya. Ya, Pak. Ah, El. Kamu belum makan siang, kan? Gimana kalau kita makan siang banget, yuk? Gak usah, Deniz. Ntar sih, aku udah nunggu. El. Makan siang sama aku juga udah nunggu. Elisa. Perasaan aku, kamu gak akan pernah berubah. Meskipun sekarang kamu udah dingin sama aku, aku akan tunggu kamu sampai kapanpun. Bucin banget sih. Elisa. Perasaan aku, kamu gak akan pernah berubah. Meskipun sekarang kamu udah dingin sama aku. Bucin banget sih. Kenapa ditolok? Kenapa kalian berdua ke pacaran aja sekarang? Kan udah gak ada lagi penghalangnya? Oh, atau... Lebih enak saat selingkuh ya. Nah, ya. Aku gak akan biarin kamu yang Indonesia Kasian banget sih kamu Perempuan yang kamu bela mati-matian Tetep aja gak mau sama kamu Ternyata aku bukan cuma ngancurin kehidupan kamu Tapi juga percintaan kamu Bagaimana rasanya? Enak kan? Jaga mulut kamu ya Kasian banget sih kamu, An Sekarang kamu tuh udah kaya raya Tapi tetep aja kamu gak bahagia Makanya Kamu ngerecokin Urusan kita Gimana rasanya? Ditinggal dua orang sekaligus Dennis Dan Andri Saran aku ya Mendingan sekarang kamu tobat deh Daripada antara kamu tua Terus kamu sendirian Karena semuanya benci sama kamu Duluan ya 1 2 2 2 3 3 2 4 4 Semoga hasilnya nanti terbukti ya Kalau anak yang dikandung Lila bukan anak papa Pasti ma Sayang, kita makan siang bareng ya Sekalian kita makan sama papa, ya kan ma? Gak mau Gak lapar Di, kamu kok ketos gitu sih sama suami kamu sendiri? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ayo naik, kurang naik! Gue... Gue jatuh cinta sama lo. Tuhan saksinya. Karena Tuhan tahu... Nisi hati seorang manufa. Tuhan saksinya. Elisa? Apaan sih Bayu? Elisa, Elisa terus. Aku tuh liat, Bay. Bukan coi yang udah ninggalin kamu itu. Lu ngapain lagi sih ke sini? Aku di sini buat kamu, Bay. Aku selalu ada buat kamu. Aku tuh masih sayang sama kamu. Liat, liat, liat. Eh. Lu tuh amnesia atau apa ya? Lu lupa? Kita tuh berdua udah putus. Bay! 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 Tunggu, Bay! 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 Tunggu, Bay. Kamu kemana? Kita belum selesai ngomong, Bay. Apa lagi yang mau diomongin, ha? Tolong dong jangan ganggu hidup gue lagi. Gue gak mau berurusan sama lo lagi. Udah deh, Bay. Jangan nyangkel terus. Hati kamu itu cuma buat aku. Elisa itu cuma pelarian, kan? Liat. Lu tuh kebanyakan mimpi ya? Hah? Iya. Dulu gue emang sayang sama lo. Tapi semenjak pianatan lo sama gue, gue udah gak ada perasaan sama lo. Dan Elisa, Elisa bukan pelarian. Oh iya? Kalau Elisa bukan pelarian kamu. Kok kamu masih ada di sini? Dimana ada aku? Itu tandanya kamu masih cinta sama aku, Bay. Buktinya aja kamu gak sesulin Elisa, kan? Aku tahu kamu gak secinta itu sama dia. Capek ngomong sama lo. Bay! Bay! Bayo! Bayo! Hai, Mbak Anna. Saya senang Mbak Anna mau terima undangan sama saya. Gini Mbak. Saya itu mau menawarkan Mbak Anna sebagai bintang tamu di acara ngobrol bisnis. Bintang tamu? Iya Mbak. Biar anak-anak muda tuh berminat untuk berbisnis. Acaranya live kok di-shareinnya di TV lagi. Gimana Mbak? Apakah Mbak bersedia? Boleh. Nanti kontrak dan formnya akan kami kirim ke Injil Mbak ya. Oke. Terima kasih Mbak Anna. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya, makasih. Sekarang karir gue makin naik. Ini kesempatan gue makin membuat keluarga digunakan hancur sehancur-hancurnya. Ya ampun. Kalau kayak gini terus bisa-bisa perusahaan gelong tikar. Mbak. El. Ini hasil laporan keuangan kita. Dan ini ada beberapa hasil penjualan properti Papa. Aku terpaksa jual. Untuk bayar gaji karewan. Deniz. Ini gak bisa loh kayak gini. Nanti biaya produksi dari mana? Aku tahu El. Sekarang ini perusahaan lagi kolaps. Tapi aku akan berusaha untuk menjual aset lainnya supaya bisa buat modal. Bayu. Bayu. Aku tahu aku pernah salah, Bayu. Tapi aku nyesel. Sekarang aku mau perbaikin semuanya. Aku tuh cinta sama kamu, Bayu. Mendingan kamu gak usah peduliin cewek itu yang udah ninggalin kamu. Dia pasti coi gak bener, Bayu. Cuma mainin kamu aja. Liat. Lu jangan sok tahu. Elisa itu beda. Gua jatuh cinta sama Elisa. Semua kenangan tentang lo. Itu semua hilang karena Elisa. Gua bisa lupa sama lo. Itu karena Elisa. Lama. Bayu! Miss. Sorry ya. Gua telat. Diana. Di. Kamu pokoknya udah mau pulang tadi. Aku juga mau berjuang buat perusahaan. Walaupun kondisi aku kayak gini. Tapi otak aku masih bisa mikir kok. Tidak. Justru kita butuh banget bantuan kamu. Makasih ya. Tidak. Pak tolong dong, Pak. Jangan kayak gini. Bisa gak sih papa kasih hulan kesempatan satu kali? Baru ini kan pahu hulan bikin salah? Bisa gak berhenti nyudutin aku kayak gitu? Tidak. 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 Oke. Oh. Oh, mana tadi di sini? Duduk silahkan. Makasih ulan. Maaf, ganggu ya. Gimana kabarnya om? Keliatannya udah baik ya? Alhamdulillah. Ya, namanya orang tua kadang tiba-tiba drop, terus harus pake kursi roda. Sekarang alhamdulillah udah baik lagi. Bagus kalo gitu. Kalo gimana? Tidak. Ulan tadi telepon papa. Ulan bikin kesalahan. Ulan bikin perusahaan rugi miliaran rupiah. It's okay Ulan. Semua orang pernah bikin kesalahan. Dennis juga begitu. Itu kan menurut om. Dari kecil, Ulan ini tuntut untuk jadi anak yang pintar. Satu kali aja Ulan salah, atau nilai Ulan jelek, papa pasti rendahin Ulan. Pasti Ulan dibikin ngerasa gak berharga sama sekali. Jangan sedih. Udah Ulan. Udah Ulan. Udah Ulan, kamu jangan sedih. Ternyata. 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 Om maafin Ulan nih, om harusnya kita ngebahas soal bisnis, tapi... Ulan belum sama sekali ngomong sama apa-apa. Gapapa. Gini Ulan. Ngomong-ngomong sama kamu. Kamu perempuan yang cantik Kamu sekolah tinggi Kamu pinter dalam bisnis Cuma orang bodoh yang gak bangga punya anak seperti kamu Om yakin Papa kamu pasti akan bangga-bangga sama kamu Cuma Cara ngedidik dia aja yang berbeda Dia ngedidik kamu dengan cara yang keras Supaya kamu bisa lebih tanggung Makasih ya Sampai jumpa di video selanjutnya Ayoh Ayoh Nampuin apa? Pasti kamu lagi cemburu kan? Kamu tau gak? Kalau kamu cemburu kamu tambah lucu tau Apaan Sindri? Siapa juga yang lagi cemburu? Iya kamu lah istriku sayang Siapa lagi coba? Kenapa sayang? Gini Kenapa kamu masih bisa mikir kalau aku ada apa-apa sama Eliza sekarang? Sindri, ini tuh bukan soal perasaan aku doang Kamu itu kan sama Eliza punya sejarah Lagian dari dulu juga kan aku sama kamu sering berantem gara-gara dia Jadi... Jadi kamu gak perlu khawatir sekarang Karena kita udah sah menikah dan aku udah sah jadi suami kamu sekarang Nggak usah cemburu-cemburu terus ah Ntar cantiknya hilang Lagian emang ada tampang aku tukang selingkuh gitu Uang buka sih Nih... Nih... Nih liat... Lihat mata aku nih Emang ada tukang selingkuh gitu? Hmm... Apaan sih? Kok dipotot-pototin kayak gitu? Iya... Lucu tau lu Lagian kamu gak percaya sama aku Yaudah, iya-iya aku minta maaf. Minta maaf sih Bu, Bu. Aku keterus dah. Gue tau kamu namanya, Bu. Kamu yang bau. Tak aja. Nah udah, jangan cemburu lagi. Iya. Aku bakal berusaha buat gak cemburu lagi sama aku. Aku bakal berusaha buat gak cemburu lagi sama aku. Aku bakal berusaha buat gak cemburu lagi sama aku. Aku bakal berusaha buat gak cemburu lagi sama aku. Aku bakal berusaha buat gak cemburu lagi sama aku. Aku bakal berusaha buat gak cemburu lagi sama aku. Aku bakal berusaha buat gak cemburu lagi sama aku. Aku bakal berusaha buat gak cemburu lagi sama aku. Aku bakal berusaha buat gak cemburu lagi sama aku. Aku bakal berusaha buat gak cemburu lagi sama aku. Aku bakal berusaha buat gak cemburu lagi sama aku. Aku bakal berusaha buat gak cemburu lagi sama aku. Aku bakal berusaha buat gak cemburu lagi sama aku. Aku bakal berusaha buat gak cemburu lagi sama aku. Mbak Yul apa kabar ya? Gue duluan ya? Udah malem. Balik dulu. Halo? Halo. Ya tadi nomor ini hubungin saya. Ini siapa ya? Alah jangan pura-pura deh. Ini penipuan kan? Kamu kan yang ngelepon saya. Kok kamu yang tanya saya siapa? Enggak tapi ini saya beneran nomor ini tadi hubungin saya. Saya Eliza. Astaga, sorry-sori. Lu Eliza pacarnya Bayu kan? Tadi Bayu pinjem HP saya. Dia bilang mau hubungin kamu. Yaudah saya kasih. Oh gitu. Tapi tadi Bayu gak ngomong apa-apa. Tahu tuh. Tadi juga saya tanya dia malah bengong. Eh, kamu teh di Jakarta terus? Kasian tau si Bayu kerjanya bengong terus. Kayaknya dia kangen berat sama kamu. Apa ada yang mau saya sampaikan? Oh, enggak, enggak. Enggak, yaudah makasih ya. Kamu perempuan yang cantik. Kamu pinter. Kamu sekolah tinggi. Cuma orang bodoh yang gak bangga punya anak seperti kamu. Makasih ya Om untuk hari ini. Untuk nasihatnya dan sudah menghibur aku. Seandainya aja papa aku kayak Om. Om sudah bikin aku bahagia hari ini. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. El. Kok belum menangkat? Tante ini ada bunga nih buat tante. Tante ini ada bunga nih? Tante ini boleh lihat. Jadi aku berakan dulu ya. Tante ini maaf ya. Tante ini maaf ya. Tante ini maaf ya. Dennis. Eh, Nel. Duduk. Enggak, enggak usah. Aku cuma sebentar kok. Maaf kalau aku bengkok untuk kamu. Aku selalu ada waktu buat kamu. Kamu udah terima... Bukan dari kamu. Aku udah terima. Dan aku minta sama kamu. Jangan pernah kamu kirim-kirim aku bukaan lagi. Deniz. Sekali lagi aku bilang sama kamu. Hubungan kita itu... Hubungan profesional. Jadi tolong. Tolong jauhin aku. Elah, tunggu. Elisa. Tatap mataku. Bilang sama aku. Kalau kamu udah gak cinta sama aku. Aku tahu kamu masih cinta sama aku. Ya kan? Aku gak cinta sama aku. Aku gak cinta sama aku. Terima kasih. Iya mbak. Saya cuma butuh ketemu sebentar aja sama Pak Budi. Ini saya udah mau otw kok. Iya. Ya, makasih ya mbak. Eh, Pak. Ini mobil odilihan saya ya? Iya, sesuai aplikasi. Tidak. 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 Mas. Ini kayaknya bukan jalan yang saya pengen tuju deh mas. Ini kita lewat mana ya? Tenang aja mbak. Ini bener kok jalannya. Ini kenapa supir taksi gelagatnya mencurigakan ya? Mas, saya berhenti di sini aja mas. Stop ya tolong. Gak usah mbak. Tenang aja mbak. Enggak, saya berhenti di sini aja. Tolong stop mobilnya. Mbak, tenang aja ya. Tenang gimana sih pak? Ini jalannya beda pak. Pak, saya mau stop di sini pak. Oh, jangan-jangan bapak mau culik saya ya pak. Enggak, enggak. Pak, stop mobilnya kalau nggak saya lapor di polisi sekarang pak. Bapak mau dipenjara. Iya mbak, iya mbak. Saya nggak mau dipenjara mbak. Ya, saya minggir, saya minggir. Sebentar mbak. Hah? Mbak, mbak, mbak. Stop nggak? Sebentar mbak. Maksud saya gini mbak. Maksud saya. Saya mau ngejelasin. Jangan deketin saya! Mbak, mbak. Stop! Mbak, tolong mbak. Mbak, tolong, tolong ke dengeri saya. Stop mbak, stop! Yanis! Yanisah! Yanisah lagi nggak langsung. Aku mau diculik. Untung ada masnya. Mas saya aja yang ngejelasin deh. Kamu kenal sama dia? Sebenernya aku yang suruh mas-mas ini untuk bawa kamu. Isi mas. Iya mas. Mas mau jemput Mbak Elisa? Iya betul. Gini mas, saya ini pacarnya Elisa. Saya minta tolong mas bawa dia ke Cafe Kenangan. Cafe Kenangan? Tapi orderan beda mas. Udah nggak apa-apaan, tren aja. Tapi jangan bilang sama dia mas ya. Jadi kamu nyuruh dia mau culik aku? Maafin aku ya El. Aku cuma mau ngajakin kamu Lance bareng kok. Tuh kan mbak. Mbak denger sendiri kan. Saya orang baik mbak. Mas saya udah ngejelasin tuh. Yaudah kalau gitu saya pamit ya mas, mbak. Kasih ya mas. Sama-sama mas. Kelewatan tau nggak sih kamu? Eh El, El, El. Elisa. Elisa. El dengerin aku dulu El. Kamu tuh tau nggak sih? Aku takut Dennis. Maafin aku El. Aku cuma mau ngajakin kamu Lance. Di Cafe Kenangan. Kan bisa ngomong baik-baik ya kayak gini caranya. Kalau aku ngomong langsung ke kamu. Ya kadang kamu nolak aku. Makanya aku sewa orang buat bawa kamu. Investor mendadak batang ketemuan. Aku balik ke kantor. El. Aku antren. Nggak usah. Aku ini atasan kamu. Kamu harus nurut sama aku. Dennis. Jangan mentah-mentah kamu atasan aku. Tris kamu bisa maksa aku Lance-nya enaknya kayak gitu. Siapa yang maksa? Aku cuma ngajak kamu ke mobil. Karena aku mau ngomong sesuatu tentang kerjaan. Ayo. Aku nakah. Aku. Aku. Aku kanah-mentah. Aku. Terima kasih. Tapi kamu malah diem aja. Iya, aku ngerti, El. Aku tahu, kamu gak cinta lagi sama aku. Dan kamu gak mau punya hubungan apa-apa lagi sama aku. Tapi kalau kamu makan sendiri, gak apa-apa, kan? Aku takut. Denis, lepasin gak? Denis, lepasin. Aku bilang aku tuh gak mau. Please, El. Aku gak akan maksa kamu untuk makan berduaan. Tapi kalau sampai aku maksa kamu, aku rela kok. Aku gak bakal ngomongan lagi sama kamu. Aku gak bakal ngomongan. Terima kasih, Pak. Ya. Sesuai janji aku, aku gak bakalan maksa kamu untuk makan berdua. Tapi aku udah terlanjur reservasi tempat ini. Aku tahu, kamu menghargai pemberian orang lain. Anggap aja, ini pemberian dari aku. Jadi aku mohon. Terima, ya. Mbak. Tolong layanin mbak ini. Sesuai dengan reservasi saya, ya. Oh, iya, Pak. El. Kamu bisa tenang. Makan siang di sini. Aku kan tunggu kamu di kampung. Aku kasih telah menunggu kamu, ya. Sampai hati kamu terbuka dan bisa terima aku lagi. Aku akan tunggu kamu pulang. Dan mudah-mudahan, tempat ini akan mengingatkan kamu akan kita. Akhirnya, nunggu juga lebih. Hai, Pak. Hai. Ya, pinjem penurun dong. Apaan sih lu datang-datang minjem HP? Bentar aja. Lu mana? Pasti buat nelfon si Elisa lagi. Iya kan, Pak? Iya, iya. Nah, itu udah. Pinjem dong. Eh, iya, Pak. Kemarin cewek lu nelfon balik ke nomor gue. Seriusan lu? Serius lah, Pak. Masa iya gue bohong sama lu? Jadi, Elisa tau dong kalau misalnya gue telfon dia? Tau lah. Kan gue yang ngasih tau, Bay. Udah, Bay. Nih, kejar cinta lu. Tidak, ya. Gerak cepat, Bay. Ntar kebur kamil sama orang lain lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati kenapa kamu ngelakuin ini kenapa begitu mudah buat kamu ngungkit semua kenangan kita kamu pikir dengan semua ini aku bisa lupa semua rasa sakit hati aku kamu udah nolak aku kamu minggu percaya sama Liza selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton